Oke, baik. Selamat pagi, teman-teman, dan selamat datang dalam acara PhD Online Series Episode yang kedua. Sebelumnya, salam kenal. Saya dengan Molly sebagai Education Promotion Officer Novikness Indonesia. Saya nggak bosan-bosannya dulu, saya ingin tanya melalui teman-teman yang sudah hadir di sini, apakah suara saya dan juga layar saya sudah terlihat dengan jelas? Mohon bantuannya untuk mengetik di kolom chat. Pada teman-teman yang sudah hadir di sini, oke. Terima kasih atas bantuannya. Baik, sebelumnya, saya juga tidak hadir di sini secara sendirian. Sudah ada rekan saya juga di toalit teratama yang akan membantu saya dalam urusan teknis. Live dari Jakarta dan juga saya live dari Bandung. Dan nanti juga kita akan berkenalan langsung dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita berkenalan dengan semuanya, aku pengen tahu dulu nih teman-teman ya, pengen kenalan juga nih sama semua teman-teman yang sudah hadir di sini melalui polling. Dito akan siap-siap juga membagikan polling yang akan segera di laun. Silahkan Dito. Baik. Jadi ini adalah polling kami ingin meminta bantuan teman-teman yang sudah dihadir di sini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Karena kami pengen tahu nih, kalau teman-teman yang saat ini nih ya, apakah sudah memulai kuliah S2, ataupun belum memulai kuliah, ataupun memang betul-betul sudah, apa namanya, berencana untuk PhD. Gitu kan ya. Jadi kita pengen kenal lebih dalam, tidak hanya dengan kami, tapi juga dengan teman-teman yang sudah hadir di sini. Silahkan. Kami masih menantikan, apa namanya, jawaban dari teman-teman. Karena di sini sudah hadir 40 peserta ya. Jadi kita masih menantikan jawaban teman-teman dari polling yang sudah ada. Silahkan. Terus juga ada pertanyaan nih, kalau misalnya sudah selesai S2, apakah juga sudah mulai menuliskan proposal riset S3-nya? Karena proposal ini merupakan langkah awal bagi teman-teman yang ingin melanjutkan S3 tentunya di Belanda. Nah, kesempatan pada pagi hari ini, kita juga akan berbicara dengan salah satu guest speaker yang ada di, nanti kita akan ngobrol-ngobrol, ada di mana nih beliau sekarang ya? Bagaimana prosesnya? Dan yang lebih penting lagi adalah, kalau melihat dari segi judul adalah, doctoral joint program. Itu kayak gimana ya? Nanti kita juga bakal berbicara dengan rekan saya yang sudah selesai THD-nya. Oke, kalau gitu kami masih menantikan sedikit lagi, masih ada beberapa detik lagi untuk menjawab polling ini ya. Karena kami ingin sekali melihat jawaban dari teman-teman, bahwa kira-kira apa sih ini rencana ke depannya yang sebentar lagi mau S3 ataupun yang sedang S2, tapi nanti kita akan melihat persiapannya sudah sampai mana. Oke, kalau gitu aku akan end poll. Dan, apa namanya, kita bisa melihat nih sekarang nih bahwa 74% sudah lulus dari S2. Dan, apa namanya, aku yakin betul, jadi udah siap-siap berencana untuk melakukan S3. Setelah itu, teman-teman juga, apa namanya, berharap untuk mendapatkan, atau merencanakan untuk mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia. Dan, setelah itu, paling banyak nih belum menulis proposal risetnya. That's fine, it's okay ya. Gak apa-apa banget, karena nanti kita akan bertanya-tanya dengan guest speaker proses untuk PhD di Belanda. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah, apa namanya, yang sudah mengisi pollingnya, dan juga sudah berinteraksi dengan kami. Baik, sebelum kita memulai acara dan juga berbincang-bincang dengan Mas Aris, sebelumnya saya akan berkenalan atau menjelaskan terlebih dahulu mengenai PhD di Belanda. Dito juga akan segera screen share slide presentation yang sudah dipersiapkan. Oke, next Dito. Iya, PhD in the Netherlands pada kesempatan kali ini, apa namanya, pada episode yang kedua, memang setiap hari sering dan juga selesai, kandang-kandang pagi-pagi, tapi teman-teman pasti penasaran bagaimana kalau misalnya ingin memulai PhD di Belanda, atau apakah itu PhD di Belanda selanjutnya? Baik, PhD di Belanda ini berdurasi minimal 4 tahun. Itu dikerjakan, biasanya tipenya itu adalah research yang tergabung dalam universitas. Jadi, ini merupakan paid contract dengan universitas, atau paid agreement. Biasanya, PhD di Belanda ini bisa dilakukan di 13 research university yang diiklankan melalui job boards. Nah, job boards diantaranya itu teman-teman bisa langsung akses ke www.factcards.nl, www.academictransfer.com, www.euroaccess.nl, dan juga www.knaw.nl.in. Selanjutnya. Nah, ini juga merupakan general admission criteria untuk menjadi PhD di Belanda. Jadi, kalau teman-teman ini sudah selesai S2, dan perencana untuk PhD di Belanda, itu bisa banget. Setelah itu, mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Sekali lagi, ingat mempunyai kemampuan bahasa Inggris. Jadi, kemampuan bahasa Belanda tidak diwajibkan, tapi harus bisa berkemampuan bahasa Inggris. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan atau pembiayaan berkaitan dengan PhD di Belanda. Yang pertama, itu adalah dengan sponsorship dari tempat kerja atau institusi kerja yang sekarang sedang dilakukan. Setelah itu juga bisa mendapatkan, apa namanya, beasiswa dari beberapa provider, beasiswa dari pemerintah Indonesia, seperti ada LPNP, ada juga program 5000 Doktor. Mesla itu juga merupakan employee by the PhD awarding institution. Jadi, kalau misalnya bergabung dengan universitas dan risetnya juga sesuai, siapa tahu universitas tersebut akan membiayai penelitian yang akan dilakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman juga ingin membiayai sendiri juga bisa, asalkan pembiayanya juga sudah siap. Nah, tadi aku juga sempat membahas sedikit tentang, apa namanya, job posting ataupun research posting yang tersedia di beberapa website. Salah satunya adalah academic transfer. Silahkan akses ke www.academictransfer.com. Terlihat di slide ini, teman-teman bisa langsung saja mengetik search ataupun field penelitian yang teman-teman ingin lakukan. Nanti itu akan keluar, tinggal di-search, tinggal di-klik, akan keluar beberapa posisi-posisi yang tersedia. Nah, selanjutnya. Nah, teman-teman juga bisa bertanya kepada kami melalui Notik Indonesia, jam operasional kami dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Berikut adalah kontak details ataupun social media platform yang kami buka selama jam operasi. Dan teman-teman juga bebas untuk berbincang-bincang dengan kami dan juga bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seputar PhD di Belanda. Selanjutnya. Beberapa practical information yang akan kami sediakan. Yang pertama adalah online counseling. Pada saat online counseling, ini berlangsung setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Senin dan juga Selasa dari pukul 3 sampai dengan pukul 5 sore. Nanti kita juga akan buka. Lalu dari hari Rabu dan juga Kamis dari pukul 10 sampai dengan 12 siang. Apabila teman-teman ingin mengetahui informasi tentang PhD di Belanda lebih lanjut, silakan akses digital browser melalui bit.ly slash dbnovikneso. Dan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan studi di Belanda dan juga PhD di Belanda dapat diakses melalui bit.ly slash faqnovikneso. Selanjutnya. Teman-teman, kami akan mengadakan ansara pada tanggal 25 September 2021. Di hari Sabtu ini akan ada 2 webinar yang berkaitan dengan studi di Belanda. Yang pertama adalah di LinkedIn with the Dutch. Ini kita akan berpartisipasi dalam webinar ini dengan kedua Dutch expert, Dutch language expert. Langsung saja untuk mendatarkan diri di bit.ly slash sea dash nl1. Semuanya dalam kurut besar. Lalu webinar yang kedua, ini yang lebih menarik lagi. Ini akan kita berbincang-bincang dengan NL alumni dan juga kurang lebih ada 17 universitas di Belanda yang berpartisipasi dalam webinar Living and Studying in the Netherlands. Langsung saja registrasi di bit.ly sea dash nl2 dalam huruf kapital semua. Dan harap diperhatikan baik-baik bahwa waktu yang dilakukan merupakan waktu Singapura. Jadi ini harus dikurangi dulu 1 jam sebelumnya. Dan ini acara yang ditungguh-tunggu yaitu adalah PhD Recruitment. PhD Recruitment ini akan hadir pada tanggal 29 Oktober 2021 di mana teman-teman bisa bertemu langsung dengan rekruter ataupun supervisor yang akan menjadi calon-calon PhD di Belanda. Langsung saja akses ke www.akadetictransfer.com slash events di mana teman-teman bisa mendatarkan diri dan jangan lupa melengkapi pendaftaran dengan melampirkan proposalnya. Jadi bagi tadi yang belum merasa, belum melengkapi proposalnya, untuk acara ini harus ada proposalnya karena bagi yang mendapatkan kesempatan untuk bertemu langsung dan berdiskusi dengan calon supervisor dan juga rekruters, itu adalah proposal-proposal terpilih. Selanjutnya. Yang berikutnya ini merupakan major event baik Belanda dan juga Indonesia yaitu adalah Winner Week of Indonesia-Netherlands Education and Research yang akan dihadirkan secara 3 hari berturut-turut dari tanggal 26 sampai 28 Oktober dari pukul 2 sampai dengan pukul 6 sore. Di mana dalam acara ini teman-teman bisa berkolaborasi, bisa bertukar ide dan juga akan banyak sekali panelis-panelis yang hadir, baik dari Indonesia dan juga Belanda, langsung saja mendapatkan informasi selanjutnya melalui www.winner.org.id. Oke, itu semua informasi yang sudah saya sampaikan. Terima kasih sekali Bito sudah men-share screennya. Dan sekarang saatnya ditunggu-tunggu, saya akan berbincang-bincang langsung dengan Mas Aris Purwanto. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mas Moli. Selamat pagi, apa kabar Mas Aris? Selamat pagi Mas sehat, baik-baik. Semoga semuanya sehat, sehat juga ya Mas Moli. Amin. Senang sekali saya bisa hadir di sini, kita bisa hadir secara virtual ya. Saya juga belum terkenalan secara offline, tapi kita sudah melihat prestasi dari Mas Aris nih. Mas Aris, boleh kenalan lagi sekarang kegiatannya apa, lalu Mas Aris ini juga sudah lulus dari PSG-nya di bidang apa, serta untuk kita, silakan Mas Aris. Baik, terima kasih Mas Moli. Ini suatu kesempatan yang baik buat saya dan kebanggaan tersendiri ya, karena 2011-2012 pun saya salah satu hour di Stunet Scholarship ya. Jadi, ya bangga menjadi bagian dari, salah satu bagian dari Novik Meso Indonesia. Perkenalkan, saya Aris Purwanto, biasa dipanggil Aris. S2 saya, waktu itu saya selesaikan dalam program Dabla Degri antara Stunet dan Dapenas Publik Indonesia di program Integrative Law and Management and Planning di Universiti dan Delft, Belanda. Kemudian yang program S3-nya, saya juga itu program Joint Degree kolaborasi antara Wakaning University and Research and ITUDELF dengan support scholarship dari LPDP, Lembaga Pengelola dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Dan saat ini saya kerja sebagai perencana ahli muda di Kabupaten Karawang dan dalam proses untuk persiapan dosen dengan NIDK di Universiti Karawang. Mungkin itu sementara. Sudah terdengar dengan jelas biografi dari Mas Aris. Sebelumnya S2 di Belanda dengan Stunet, lalu S3 di Belanda juga, dan sekarang di Karawang lagi-lagi akan memberikan kontribusi kepada Indonesia. Terima kasih ya Mas ya atas perkenalannya. Langsung ya Mas, kita ngobrol-ngobrol ya. Sebelum kita ngobrol-ngobrol dengan Mas Aris, bagi teman-teman yang sudah hadir di sini, silakan memberikan pertanyaan melalui fitur Q&A. Sekali lagi, melalui fitur Q&A. Hal ini memudahkan kami semua untuk memfasilitasi pertanyaan kepada Mas Aris. Sekali lagi, semua pertanyaan tolong disampaikan melalui fitur Q&A, karena nanti satu persatu akan Moli sampaikan kepada Mas Aris. Tapi sebelumnya, ada pertanyaan dulu dari Moli nih ya, karena ini banyak banget pertanyaan, Mas Aris sudah siap pastinya ya, untuk ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 60 menit di pagi hari ini. Ya, silakan. Mas, yang pertama nih Mas, pertama kali aku kenalan sama Mas juga udah ngeliat gitu kan ya, doktoral joint program dari dua universitas yang tadi Mas juga sebutkan. Itu apa maksudnya Mas? Karena satu aja untuk mendapatkan PhD itu udah lumayan complicated ya prosesnya, tapi ini Mas merupakan lulusan dari doktoral joint program. Bisa cerita nggak tuh Mas itu apa? Dan langsung saja, bagaimana prosesnya untuk mendapatkan joint program terkobrol? Ya, baik. Terima kasih Mas Moli pertanyaannya. Menarik. Joint degree, sebenarnya di Belanda sendiri ada beberapa program PhD, yang pertama mungkin single degree, artinya kita teregister dan terakurasi hanya dari satu universitas ya, dalam halnya research university. Kemudian yang kedua adalah joint degree, yaitu kombinasi antara atau kolaborasi antara research university dan institut pendidikan internasional. Salah satunya yang saya tumpul yaitu ini, PHE Delph. Kemudian yang ketiga ada juga double degree, double dual degree, di mana gelarnya memang dua, karena memang ada dua basic yang berbeda. Kalau yang saya ambil saat ini, atau yang saya setelah selesai, itu joint degree di mana programnya tetap satu, tapi ada di dua universitas, artinya kolaborasi antara chair group di universitas research dan chair group di institut pendidikan internasional, seperti IHS dan seterusnya. Mungkin itu perbedaan. Oke, jelas sudah. Jadi aku nggak penasaran lagi, aku langsung bikin, haha, itu gimana itu ya ceritanya. Nah, pas awal nih Mas, waktu itu jadi kalau aku boleh flashback, aku tarik, jadi kurang lebih 4 tahun yang lalu, apakah betul Mas memulai perjalanan Mas sebagai PhD? Jadi kurang lebih di tahun 2017 ya? Ya, kurang lebih ya. Ya, kurang lebih ya. Nah, itu gimana tuh Mas awalnya? Apakah Mas langsung, ah udah ah, aku PhD aja, atau ngerasa apa lagi nih yang bisa men-challenge saya? Nah, jadi waktu itu pas prosesnya gimana? Oke, baik. Mungkin itu dimulai sebenarnya ketika graduate di waktu master di IHEDAL. Saat itu, kesempatan saya bisa berkenalan dengan profesor-profesor dan expert di bidang land and water management yang kebetulan juga saya ada di sana, IHEDAL. Dan di saat itu, saya belum terpikir sebenarnya, karena memang sebagai salah satu ISN ya, tidak mudah misalnya untuk melanjutkan dari S2 lanjut langsung ke S3. Sehingga dari situ saya berpikir, oke mungkin suatu saat saya bisa bergabung lagi dengan kampus yang sama, tapi mungkin dengan degree yang berbeda, dan lainnya PhD gitu ya. Nah, kemudian awal pertama setelah selesai, kemudian saya lanjutkan bekerja dalam kurung waktu sekitar lima tahun, dan saat itu program Biasiswa dari OPDP mulai dibuka, dan saat itulah saya mulai tertarik untuk mengajukan persyaratan, permohonan untuk menjadi salah satu bagian dari penerima Biasiswa OPDP ya. Nah, itu dimulai memang salah satu alasan kenapa kembali ke belakang itu memang salah satunya secara teknis, secara man teknis memang saya sudah mengenal lebih dulu calon atau kandidat promotor ya. Sehingga dari situ mungkin memudahkan saya untuk berdiskusi, menyusun proposal, kemudian mengetahui pengalaman beliau, calon promotor itu dalam membimbing masyarakat PhD sebelumnya, dan seterusnya. Sehingga dari situ saya pulangkan, oke saya kembali ke Belanda, ke IHE Delft. Cuman ketika mendapat informasi bahwa IHE Delft adalah tipe kampus atau institut yang tidak bisa mengeluarkan diploma, maka ada satu program yang namanya Joint Degree, di mana IHE berkolaborasi dengan Wakeningen University dalam hal ini, karena calon profesor waktu itu yang calon promotor yang akan saya tuju itu adalah juga terafiliasi di Wakeningen University. Jadi secara otomatis ketika saya apply ke calon promotor dan kampus di IHE, maka saya juga teragister ke kampus di Wakeningen University sebagai research university-nya. Itu dimulai sekitar tahun 2016, proses November, proses beasiswa, seleksi, administrasi, substantif, dan seterusnya. Desember pengumuman, dan akhirnya di bulan Januari persiapan keberangkatan. Cuman berangkatnya memang agak sedikit delay, September 2016. Iya, siap. Nah, aku juga mau tarik ulur sedikit ketika Mas sudah selesai dari S2-nya, apakah waktu itu Mas berkesempatan mengambil Zukiar, Mas? Jadi setelah selesai sekolah atau studi di Belanda, setidaknya ada satu tahun gitu kan ya, Mas bisa tinggal di sana. Waktu itu sempat mengambil Zukiar juga nggak? Iya, itu. Sebenarnya keinginan ada. Karena ada tawaran juga, tesisnya untuk dipublikasikan. Tidak ada kewajiban untuk publikasi. Jadi diminta, kalau bisa, enam bulan waktu itu ya, untuk tinggal lagi. Cuman karena itu tadi membalikannya tugas sebagai ASN dan kontrak kerjanya gitu ya, kontrak tugas belajarnya hanya sampai waktu itu, tapi tidak mungkin buat saya untuk mengambil itu. Sebenarnya keinginan ada. Keinginan ada ya. Cuman karena belum ada. Tapi akhirnya bisa kembali lagi dan melanjutkan ke ASD itu betul-betul berkah yang luar biasa sekali. Selanjutnya nih Mas Aris, memang tadi Mas Aris sudah bilang karena memang sudah ada hubungan dengan, bilangnya itu promotor itu bisa dibilang sama dengan supervisor kah? Iya, bisa. Iya, sudah ada kenalan gitu kan ya. Jadi memang sudah akrab gitu kan ya. Walaupun akrab seperti itu, Mas ada kendala nggak sih? Karena kan terus terang aja ya, Mas itu kan waktu itu kan berencana untuk mengeluarkan atau menerbitkan dengan proposal akademis ya. Suatu hal yang tidak gampang dan tentunya butuh banyak sekali informasi, buku, ataupun istilahnya apa namanya, rough penelitian awal atau preliminary research sebelumnya. Kendala-kendala apa saja, pas awal ketika Mas Hadapi pada saat itu? Iya, yang pertama mungkin ada juga sekitar lima tahun itu, mungkin sedikit kendala di, apa, menulis ya. Karena memang setelah lima tahun, setelah menulis tesis itu kan ada juga, dan selama lima tahun itu mungkin jarang kita pakai lagi untuk menulis publikasi, segala macam gitu. sehingga pas menulis mungkin saya sedikit mengalami kendala terkait misalkan identifikasi permasalahan, kemudian study objektifnya seperti apa, kemudian case study yang mau kita bangun, misalkan segala macam itu, memang perlu waktu setidaknya untuk belajar kembali ya, refresh yang pernah kita dapat di S2 kemarin. Nah, yang kedua mungkin kendala dari sisi, apa ya, mungkin komunikasi, karena memang promotor yang kita tuju itu kadang mungkin punya ekspertis yang berbeda. Nah, artinya ada beberapa hal yang teknis yang kita sudah susun di awal di proposal kita, mungkin ketika nanti kita datang ke kampus untuk diskusi lebih lanjut, mungkin ada sedikit yang, sedikit banyak ya, mungkin akan disesuaikan dengan keinginan, ekspertis, dan mungkin bidang dari si calon promotor. Jadi, otomatis proposal yang kita buat itu memang kita buat secara rough aja, kasar, tapi sudah mengarah kepada satu tujuan yang clear ya, walaupun masih bersebatan. Tapi hampir pasti itu akan, apa namanya, istilahnya dirombak sesuai tadi itu ekspertis. Intinya, PSI ini merupakan proses, jadi jangan khawatir bahwa kalau yang proposal awal bentukannya A, tapi seiring berdana waktu, itu tentunya akan berubah karena hasil diskusi terus-menerus, baik antara Mas Aris dan juga promotor ataupun supervisor-nya. Nah, menghadapi kendala dalam menulis, memang kita tahu betul bahwa kita sebagai masyarakat Indonesia mempunyai, aku akan bilangnya sedikit, kelemahan dalam hal tulis-menulis akademis ya, karena itu memang kita kurang dirapi. Waktu itu Mas, apa namanya, cara mengatasinya seperti apa? Karena terus-terang kalau untuk tulis-menulis akademis kadang-kadang kita kadang merasa, aduh, menyeri katanya aja udah ribet gitu kan, udah susah gitu kan ya. Apalagi mengelaborasi dari satu kalimat ke kalimat yang lain. Apalagi ini untuk tulis-menulis akademis yang betul-betul bisa dibilang tingkatnya tinggi. Nah, waktu itu Mas, mengatasi kendala tulis-menulis akademis itu bagaimana selama melakukan penulisan proposal? Baik, jadi yang pertama, setelah kita tahu kandidat promotor atau profesor yang akan kita tuju, dan kita tahu juga kampus mananya yang akan kita tuju, maka kita mulai mencari informasi, sebenarnya mereka biasanya menyediakan template khusus ya, proposal seperti apa, kemudian poin-poin apa yang harus dimunculkan di proposal. Kadang sampai detail, misalkan maksimal berapa kata, berapa halaman gitu, nah, mungkin kita belajar dari situ dulu, kita cari informasi tentang itu, pastikan bahwa draft proposal kita itu memenuhi ketentuan yang disiapkan oleh kampus. Kemudian yang kedua, pastikan juga dibuat seconsis mungkin, clear, tidak bertere-tere, seperti yang mungkin kita sering alami di Indonesia ya, terlalu banyak introduction, ternyata esensi, apa namanya istilahnya, esensinya dia kurang, itu substansinya. Nah, mungkin biasakan untuk fokus di esensi, kemudian introduction adalah hanya sebagai penambah, penambah apa istilahnya, memperkuat saja substansi yang akan kita buat, mungkin itu. Dan biasanya memang ada beberapa yang hanya cukup lima lembar, lima halaman, tapi sudah bisa menjelaskan apa yang kita tuju. Intinya kita siapkan dulu, apa yang kita tuju, sesuai dengan ekspertis kita, kemampuan kita, dan data-data mungkin preliminary data yang kita punya, baru kita siapkan proposal sesuai dengan template, atau misalkan format yang sudah disiapkan kampus. Mungkin itu. Baik, terima kasih Mas Aris. Oke, pertanyaan dari saya sudah cukup nih, itu sebagai awal perbincangan kita, dan sekarang Molly akan masuk ke pertanyaan dari partisipansi yang sudah hadir pada pagi hari ini. Oke, ini ada pertanyaan dari Aibi Putu Aditya, akan saya bacakan untuk Mas Aris. Mas, Mas ini kan tadi sebagai penerima beasiswa juga untuk LPDP, kalau tadi tidak salah ya. Untuk beasiswa itu, apakah harus sudah menerima LOE dari universitas tertentu? Oh iya, baik. Mungkin pengalaman saya di 2015 waktu tes itu, memang saat itu belum menjadi ketentuan bahwa kita wajib memiliki letter of acceptance, kan harus dari kampus ya. Tapi yang saya dengar sekarang-sekarang, bahwa peserta itu ada sedikit modifikasi, jadi calon penerima beasiswa atau wajib memiliki LOE sebelum proses aplikasi administrasi dimulai. Waktu itu saya tidak diwajibkan, tapi karena tadi itu kesempatan untuk master, saya bisa mendapatkan calon kandidat promoter atau yang bisa ini. Alhamdulillah, LOE-nya sudah ada lebih dulu waktu itu, sehingga itu justru mempermudah, walaupun belum diwajibkan pada saat itu, belum menjadi komposteri, tapi karena sudah ada, maka ketika proses di tahap substantif, ya interview di terakhir itu, saya sudah sampaikan itu, bahwa saya sudah dapat LOE, dan topiknya ini, calon kandidat atau kandidat promoter siapa, dan seterusnya. Sehingga, ya Alhamdulillah mungkin itu menjadi satu bagian nilai positif, penilaian dalam proses interview di LPDP waktu itu. Tetapi kalau yang sekarang, karena kita wajib, nah itu melampirkan LOE, maka langkah pertama yang bisa kita tuju adalah, memastikan bahwa kampus yang dituju, kemudian calon promoter yang dituju, kita sudah searching sebelumnya, expertise, dan seterusnya. Nah itu kita bisa mulai komunikasi, baik secara personal dengan profesor, atau juga yang via kampus, ya artinya administrasi kampus, kemudian administrasi kampus yang akan menyampaikan ke, apa namanya, promoter, calon promoter. Mungkin itu, Mas Mali. Ya, siap. Sudah-sudah terjawab ya. Selanjutnya nih, Anonymous, kebetulan mungkin beliau juga mempunyai latar belakang pekerjaan yang sama dengan Mas Aris, yaitu sebagai ASN. Nah, beliau bertanya seperti ini, untuk ASN yang ingin melanjutkan PhD, sebaiknya memperoleh izin belajar dari institusi terlebih dahulu, atau mencari beasiswa terlebih dahulu ya Pak? Begitu. Ya, ini juga, terima kasih juga pertanyaannya. Menarik ya, karena memang ada treatment khusus terkait ASN, karena izin atau tugas belajar, kalau kita full selama 4 tahun itu, akan diberikan ketika, misalkan pertama, jurusan yang dituju atau kampus yang dituju, yang pasti jelas ya, clear and clean lah ya, habilitasinya segala macam. Kemudian yang kedua, hal ini juga yang sering menghambat ketika kita apply beasiswa tanpa menginformasikan kepada, misalkan bagian kepegawaian dari tempat kita bekerja, itu akan memperoleh kesulitan tersendiri, karena izin atau tugas belajar itu belum tentu bisa dikeluarkan ketika prosesnya kurang smooth, artinya kita tidak komunikasi bahwa saya akan apply beasiswa dan seterusnya, dan itu kalau menurut saya lebih baik, memang kita mulai dengan komunikasi dengan bagian kepegawian. BKPSDM kalau sekarang ini di daerah, atau mungkin instansi kepegawian lainnya. Sehingga proses ketika apply beasiswa itu diketahui, dan seandainya kita lulus, itu lebih mudah proses pengajuan, apa namanya, tugas belajar. Ya, karena juga harus kejelasan ya, dalam artian kan, sebagai Pak Aris, ataupun teman-teman yang berguna sebagai ASN lagi, adalah pengabdian kepada masyarakat, jangan sampai gitu kan ya, meninggalkan tugas atau kewajiban yang utama. Baik. Selanjutnya dari Nurudaya, izin bertanya nih ke Mas Aris, kalau menurut Mas Aris, karena kan Mas Aris kan sudah melakukan S2 di Belanda, S3 juga di Belanda. Bagaimana perbedaan riset S3 dan juga S2, apakah dari segi kedalaman atau keluasan materinya? Bagaimana nih menurut Pak Aris? Ya, mungkin perbedaan yang paling mencolok, itu mungkin dari sisi publikasi ya, kalau Mas Terdiki biasanya memang di Belanda sendiri, tidak diwajibkan bagi si mahasiswa untuk mempublish ke jumlah internasional. Sedangkan di PSD, hampir, tidak semua, tapi hampir seluruh promotor itu, apa isinya mensyaratkan jumlah publikasi internasional tertentu ya. Di kasus saya, misalkan ketika meeting pertama, sudah di tanda kutip, diwanti-wanti ya, saya maunya empat jurnal internasional, empat paper di jurnal internasional, dengan kualifikasi sekian-sekian. Artinya, perbedaan itulah yang mungkin kita harus mulai siapkan dari sekarang. Karena memang kalau Mas Terdiki itu, biasanya kita menyusun dari awal bab 1, bab 2, dan sebagainya, kalau untuk kasus saya di Wakil Ningen dan IHI itu, paper-based, jadi disertasi kita itu adalah, merupakan kompilasi dari paper-paper yang kita publish di jurnal internasional. Jadi memang kita agak berat di tahun pertama dan kedua, Mas Muli dan penonton semua, cuman di tahun ketiga dan keempat, kalau kita sukses di tahun ketahuan kedua, menyiapkan draft-draft publikasi itu, maka tahun terakhir itu, sebenarnya tinggal kompilasi, dan kemudian dari beberapa tesis itu, kita bikin sintesis di akhir, di akhir, dan itulah disertasi kita yang akan kita defend, yang akan kita pertahankan di public defense. Di akhir. Di akhir, dan itulah juga bisa dibilang, masa-masa atau saat-saat penentuan untuk lulus atau tidaknya. Tetapi, kalau aku boleh tahu nih, Mas, ketika presentasi di hadapan para penyidang, itu bisa lebih ke apa tuh, Mas? Saya cuma lebih, oke, saya presentasi, apakah saya juga harus defense juga, bahwa ini teori yang saya berikan, atau saya pelaksana saya. Gimana, Mas? Baik, mungkin di PSU sendiri, untuk di Wakil Ningen dan IHI itu, ada dua jenis defense. yang pertama adalah go-no-go defense, itu di tahun pertama kurang lebih. Kemudian yang terakhir, di masa terakhir, tahun terakhir PhD kita, setelah disertasi kita melalui proses persetujuan. Nah, itu yang pertama memang, kita tidak di, apa namanya istilahnya, hanya bersifat internal, untuk yang PhD go-no-go defense itu, menentukan bahwa kita lanjut, atau tidak lanjut di tahun pertama itu. kemungkinannya dua, go or no-go. Jadi, kalau misalkan, menurut promotor, co-promotor, dan tim internal lainnya, ini kurang layak untuk dilanjutkan, maka kita no-go, artinya kita tidak lanjut. Dan untuk yang penerima beasiswa, sebenarnya tidak terlalu masalah, karena yang memberhentikan adalah, kampus ya, dalam hal ini. Jadi, yang saya paham itu, tidak perlu kita memberikan dispensi, apa, kompensasi terhadap ini. Tapi kalau kita berhenti atas nama keinginan sendiri, maka itu ada kompensasi lain. Nah, kemudian yang kedua, PhD atau public defense yang akhir itu, memang kita juga selain menyiapkan, apa namanya, disertasi, juga ada namanya proposisi. Jadi, ada beberapa, apa, enam minimal, dan kurang lebih sepuluh maksimal proposisi, yang kita buat proposisi itu sebenarnya, semacam statement singkat, yang debatable, yang itu akan diujikan, atau ditanyakan pastinya oleh para examiner. Nah, itulah yang biasanya, ini bikin seru ya, karena kalau yang tesis mereka sudah baca, apalagi kalau kita sudah publikasi internasional, maka hampir pasti sudah melalui proses peer review, sehingga, oke lah, itu udah oke lah. Nah, yang enam statement itu yang kita diminta untuk membuat, dan kemudian itu didebatkan di proses sidang akhir, ke public defense. Mungkin itu, Mas. Oke. Nah, selanjutnya saya mau potong sedikit, sebelum kita menuju ke pertanyaan yang lumayan banyak. Tadi Mas juga mengirimkan presentasi slide ke Moli, apakah ada sesuatu hal yang dipertunjukkan terlebih dahulu, Mas? Iya, mungkin tadi sempat lewat pertanyaan Mas Moli tadi, sudah terjawab beberapa ya, seperti apa itu join degree, kemudian tahapan awal, nah mungkin kalau boleh, nanti mungkin juga ada pertanyaan yang berkait itu, bahwa tahapan itu, empat tahun kurang lebih, masa PSD itu memang benar-benar harus kita siapkan, terutama di tahun pertama dan tahun kedua, terutama yang paper-based. Nah, memang nggak semuanya, ada beberapa promotor yang memang tidak mewajibkan, misalkan, empat paper, ada juga yang sebelumnya, bahkan tidak publikasi sama sekali pun ada. Artinya kalau kita pas dapat promotor yang punya, apa yang istilahnya, punya kriteria tertentu untuk, kalau mau lulus, kamu harus siapkan ini, misalkan gitu, maka kita harus mulai dari awal, dari mulai tahun pertama ketika menyusun proposal, disusun proposal dan seterusnya, sampai di fans go-nogo, itu kita harus menyiapkan draft-draft, apa istilahnya, kasar ya, draft-draft kasar, publikasi, untuk bisa mengantisipasi tahun-tahun berikutnya. Kalau menjaga memang kita akan lumayan keteter ya, karena publikasi internasional itu kan perlu internal review, dan perlu external review di jurnal itu sendiri, sehingga proses itu yang mungkin perlu waktu yang cukup lama. Mungkin itu. Oke, biar. Tadi juga Mas memang sudah menyebutkan dengan go-no-go, go-no-go di tahun pertama. Sebetulnya gini Mas, seperti pertama tadi menyebutkan bahwa, ya ini layak nggak gitu untuk meneruskan. Sebenarnya dari kelayakannya itu dari segi apanya sih Mas, apakah preliminary research yang kurang, atau mungkin misalnya saya yang males-malesan gitu, sebagai calon PhD candidate, atau mungkin ah ini materi apa teori sama mikir-malesan yang nggak nyambung. Nah, itu sebenarnya pertimbangan apa gitu yang menyebutkan bahwa visi senar profil ya. Oke. Ini bagus banget nih pertanyaan Mas, karena ini memang yang selalu dipikirkan oleh mahasiswa PhD, terutama di tahun pertama ketika akan sidang go-no-go. Nah, itu saya juga mungkin tidak bisa menyelami secara detail ya apa kriteria yang diinginkan misalnya oleh promotor dan internal examiner di proses go-no-go itu. Cuman yang saya bisa tangkap mungkin dibagi dua ya, ada unsur teknis atau faktor teknis, dan mungkin faktor non-teknis. Yang pertama faktor teknis yang memang terkait dengan penelitian kita. Apakah misalkan ada unsur-unsur novelty yang kita sampaikan di proposal itu. Kemudian apakah data-datanya kira-kira achievable atau enggak nih dalam waktu empat tahun misalkan. Atau ada lagi misalkan target-target misalkan yang menurut promotor ini kayaknya nggak mungkin dalam empat tahun ini. Kalau objektif kamu misalkan ada tiga objektif dan akan diselesaikan dalam empat tahun. Mungkin pertimbangan. Satu lagi mungkin apakah ini sifatnya hanya pengulangan umum gitu ya atau ada hal-hal khusus yang mungkin menarik buat promotor dan internal examiner tadi. Itu sifatnya lagi-lagi mungkin subjektif juga ada. Objektif juga ada. Terus yang kedua mungkin partner teknis. Ada beberapa mungkin pengalaman dari beberapa rekan yang juga melaksanakan PSD bahwa hubungan informal juga menjadi salah satu faktor. Tapi memang kadang itu ada yang tidak tercampaikan secara langsung oleh promotor kepada kita. Ada juga memang yang sudah jelas-jelas. Tadi mungkin Pak Meri sempat menyebutkan ya. Misalkan, kayaknya malas-malasan nih anak nih. Misalkan gitu ya. Tapi itu nggak serius sih mau PSD. Faktor partner teknis seperti itu bisa jadi pertimbangan promotor untuk tanda kutip mengkat kita di tengah. Di tahun pertama itu melalui sidang go-nogo itu. Itu mungkin. Ini ada yang tanya nih Pak Mas Dari. Anda dan Masa Tendi juga nih ya. Katanya seperti ini. Memang PSD lumayan panjang gitu kan 4 tahun dengan proses yang luar biasa juga. Kalau boleh tanya nih gitu kan ya. Tentangan serta kendala apa saja yang sudah pernah dirasakan oleh Mas Arief selama 4 tahun. Karena aku tahu juga Mas Arief sudah berkeluarga kan ya. Apakah waktu ada saat waktu itu 4 tahun keluarga juga diboyong atau gimana itu cerita-cerita dari Mas Arief. Ya menarik pertanyaannya Mas Arief. Jadi alhamdulillah waktu master saya sempat membawa keluarga. Tapi pas PSD alhamdulillah saya bawa 3 anak dan satu istri ya ke Belanda. Ya dengan harapan mereka juga bisa merasakan atmosfer belajar di Belanda ya. Kemudian atmosfer Eropa segala macam gitu. Nah itu sebenarnya bisa jadi tantangan tapi juga bisa jadi penyemangat. Penyemangat, betul. Motivasi kita dalam melakukan PSD. Tergantung bagaimana kita memanage waktu antara tugas-tugas kita di PSD kita dan tugas-tugas di keluarga. Jadi memang ketika kendala yang paling dirasakan itu di tahun yang saya bilang itu di tahun pertama dan tahun kedua itu ketika proses gunungku, kemudian paper pertama akan publis, segala macam itu memang tekanannya memang lumayan luar biasa dan bagi yang sudah berkeluarga mungkin keluarga salah satu tempat mungkin merilis stress kita ya di kampus ya ketika kita pulang dan mungkin bisa mengobati gitu dan mengembalikan semangat kita untuk oke saya bisa, oke saya mampu untuk menyelesaikan paper ini segala macam itu. Kemudian yang kedua, kendala yang kedua sebenarnya tadi itu mungkin mari ke menulis ya. Saya mungkin di tahun pertama itu karena saking belum terbiasa menulis di jurnal internasional saya siapkan dulu satu draft waktu itu untuk saya sambit di jurnal nasional untuk mengetahui sebenarnya proses review itu seperti apa proses ini seperti apa. Alhamdulillah ketika publis di jurnal nasional waktu itu memang topiknya tidak terkait dengan tesis tapi saya pengen tahu prosesnya seperti apa sebagai bahan latihan Alhamdulillah dari situ paper kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai ke enam Alhamdulillah bisa publis dengan lancar nah itu mungkin salah satu metode yang mungkin saya pakai waktu itu dan mudah-mudahan itu juga mungkin bisa disiapkan dari tahun pertama bulan kedua yang calon PSD akan melakukan PSD-nya di Belanda ini ada nih benar-benar calon PSD Belanda nih dari Ivan Humang Halo Pak Aris, boleh bertanya saya memiliki LOE PSD di Waheningan Universiti selamat ya Pak Ariskan ya nah disana tertulis harus menerbitkan empat jurnal internasional sebagai syarat kelulusan PSD tadi juga kan Mas Aris sudah menyebutkan apakah ada keringanan untuk menulis jurnal tersebut? silahkan ya Pak Ariskan terima kasih Mas Ivan ya ya selamat sekali lagi sudah dapat LOE dari Waheningan Universiti nah itu tadi yang seperti saya sampaikan bahwa beberapa promotor atau kampus sendiri menetapkan minimal empat jurnal karena memang rata-rata atau tidak semuanya ya tapi rata-rata di Waheningan dan kampus-kampus di Universiti di Belanda itu menerapkan paper-based dissertation jadi kalau kita tidak publish paper maka otomatis disertasnya tidak bisa terkompilasi kurang lebih begitu ya jadi empat jurnal itu kurang lebih gambaran kasarnya satu bab pendahuluan, introduksi di depan kemudian empat jurnal itu di tengah sebagai konten utama dan bab terakhir itu, bab enam ya, bab enam itu sebagai sintesis jadi benang merah yang bisa kita tarik dari empat paper utama itu kemudian di akhir kita siapkan sintesis dan mungkin rekomendasi kesimpulan dan seterusnya jadi kalau misalkan keseratnya itu mungkin tidak ada keringanan ya karena memang itu yang menginginkan promotor gitu hingga kita mungkin menyiapkan dari awal karena empat tahun kalau kita rata-ratakan mungkin satu tahun satu paper ya mudah-mudahan bisa selesai seandainya kita tadi menyiapkan dari awal draft-draft kasar kemudian sekalang macemnya sehingga pas tahun ketiga keempat kita tidak terlalu berat ya untuk mencapai target-target tersebut Mas, dengan padatnya aktivitas, dengan jurnal belum lagi misalnya ada undangan conference dan lain sebagainya ini ada yang tanya juga nih rata-rata tidur berapa jam pada saat studi PhD waktu itu Mas? Oke Ini Presurnya terasa pastikan ya Memang ada beberapa saat atau tidak setiap saat ya ada beberapa saat ya ketika tadi itu ketika ternyata paper kita tidak tembus-tembus baik di internal atau di external maka sulit tidur itu ada ya jadi pikiran gimana nih kalau nggak publish sekarang yang paper kedua udah menunggu nggak publish sudah padahal targetnya empat misalkan gitu nah tapi hal itu tadi kembali tidak akan mungkin terjadi ketika kita menyiapkan betul-betul ya betul-betul draft kasar pun nggak masalah ya jadi kita punya topik-topik apa namanya paper, draft paper yang sudah siap di tahun pertama itu sehingga ketika kita menyelesaikan proposal sekaligusnya kita menyiapkan itu memang tahun pertama tahun-tahun kedua pengalaman saya merupakan tahun apa ya terberat ya mungkin ya karena tadi itu baru lagi menulis dunia baru lagi segala macam serba baru di tahun pertama kedua itu sehingga apa namanya mudah-mudahan sebelum apply pun kalau kita sudah punya draft-draft paper itu akan sangat lebih bagus sehingga pas saat PSG-nya kita tidak terlalu apa punya pressure yang terlalu tinggi ya gitu ya mungkin itu sih mas oke jadi ini aku bisa konklut sedikit mungkin walaupun acara kita belum selesai cuma persiapan itu merupakan kunci ya supaya apa namanya kita juga nggak terlalu stress banget ketika menghadapi tahun pertama dan juga tahun kedua di program PSG di Belanda terutama ini juga ada pertanyaan dari Muhammad Faisi Iwali memang ada beberapa pertanyaan dari sudah disampaikan oleh Mas Aris tapi ini ada yang menarik sekali misalnya gini Mas kita kenal lah ya bisa dibilang aku kenal sama Mas Aris katakanlah sama-sama di ASN ataupun dulu mungkin kita pernah sama-sama saat perkuliahan nah karena Mas Aris ini sudah sudah selesai PhD-nya gitu kita juga kenal secara mungkin kita bilang secara profesional itu bisa nggak sih Mas Aris merekomendasikan saya untuk mencarikan promoter atau supervisor di bidang yang kita akan sama-sama jalani apakah hal tersebut lumrah atau mau bisa Mas iya kasis yang saya alami ketika mengajukan proposal dan apply ke kampus dan kemudian apply ke BASA jadi ada semacam rekomendasi dari kolega atau profesor di Indonesia atau mungkin di di luar negeri selain di Belanda misalkan yang itu justru mendukung ya bahwa mendukung bahwa yang bersangkutan atau kandidat PSI tersebut punya kualifikasi tertentu berdasarkan pengalaman dari si yang memberikan rekomendasi tersebut dan itu saya kira cukup baik ya kalau kita punya itu dan memungkinkan sekali misalnya rekomendasi itu menjadi salah satu bahan acuan terutama mungkin bagi kandidat yang belum saling mengenal dengan kandidat promotornya jadi si kandidat promotor itu bisa melihat dari rekomendasi rekomendasi yang mungkin dilampirkan ketika proses aplikasi ke kampus dengan melihat oh oke dia pernah bekerja sama dengan profesor A di mana misalnya di Indonesia atau di luar sehingga tanpa halus misalkan karena biasanya kan interview hanya singkat mungkin 15 menit 20 menit dan calon promotor belum tentu bisa apa istilahnya itu memahami ya bagaimana karakter bagaimana kemampuan siswa orang ke PhD tersebut sehingga dengan surat rekomendasi itu sedikit membantu mungkin ya proses aplikasi sampai dengan keluar LOH unconditional mungkin juga oke 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 untuk Pak Isili di Aceh ya lalu ini mas ada pertanyaan lagi nih ya ketika ini mohon maaf kalau misalnya kita agak sedikit mengorek-ngorek gitu kan yang mendapatkan biasiswa LPDP lalu juga kan mas memboyong keluarga nah apa kabar dengan istilahnya family allowance dalam arti kan dikenalkan juga anak-anak masih harus sekolah ataupun istri juga harus berkegiatan apakah istri mas juga sekolah juga atau istilahnya hanya ngurus anak-anak saja atau gimana proses apa namanya LPDP akan membiayai seluruh keluarga yang mas boyong oke mungkin ini juga yang faktor non teknis yang sebenarnya sangat menentukan ya pelancaran kita dari awal sampai dengan akhir yaitu bagi yang calon PSD yang punya keluarga pertama seperti saya memang yang anak jumlah anaknya tetanggungannya lebih dari dua karena dari LPDP sendiri itu hanya menyediakan family allowance itu untuk dua orang satu istri dan satu anak jadi kalau anaknya lebih dari satu maka tanda kutip ya resiko masing-masing kurang lebih gitu ya nah itu yang saya alami juga tapi ya pengalaman waktu master itu kenapa saya kembali ke Belanda karena secara non teknis saya pernah mengalami setahun di Belanda di Delft khususnya waktu itu dan saya tahu persis biaya hidup berapa biaya makan berapa sehingga saya sudah punya perhitungan sampai akhirnya memutuskan oke semuanya saya ikut ke Belanda karena tadi itu pertimbangan-pertimbangan lain nah kemudian cukup atau enggak mungkin pertanyaan ya dengan jadi 50% 50% dari total living allowance nya si mahasiswa PSG itu kita dapat 50% untuk family allowance jadi kalau misalkan 100 jadi 150 lah misalkan nilainya nah itu memang untuk tinggal di Belanda untuk yang anaknya lebih dari satu agak berat di housing mungkin Mas Noli lebih pengharaman dari saya itu karena memang mereka menghitung monthly rent-nya itu berdasarkan jumlah kepala nah itu agak berat buat kita yang anaknya tiga misalkan tadi dan agak jarang misalkan akomodasi untuk family yang anaknya lebih dari tiga dan kalaupun ada harganya luar biasa itu mungkin harus dipertimbangkan oleh kandidat PhD yang akan ke Belanda kalau misalkan tidak memungkinkan begitu mungkin lebih baik mungkin ya mungkin diatur sebaik mungkin agar bisa mencukupi itu yang kedua memang jika diizinkan oleh si pemberi biasa untuk mengambil part-time biasanya pasangan kita atau misalkan kita sendiri bisa 10 jam per minggu misalkan dan mungkin kita bisa mendapatkan yang lain untuk menuhi kekurangan-kekurangan waktu itu sempat part-time juga mengambil 10 jam karena mengingat ya lumayan padat juga kan proses PhD ini masih kesempatan gak mas waktu itu iya ya memang yang paling memungkinkan pada saat itu karena siang hari sampai dengan malam itu agak sulit ya jadi yang mungkin itu pagi nah itu pagi itu memang ada satu yang memang apa sempat waktu itu saya juga jalani yaitu apa yang artinya adalah nah itu kita bantu mengirimkan koran setiap pagi dan itu waktunya memang sebenarnya dari situasi mungkin fisik ya tapi dari situasi lain ternyata itu bikin kita sehat juga karena pagi-pagi pagi-pagi betul ya sebelum mulai ya udara dingin ya menusuk tapi kalau agak dingin memang lumayan berat ya mungkin dipertimbangkan aja kira-kira kesiapan visi kita untuk partan itu seperti apa kalau mungkin nggak siap dan mengganggu itu mungkin mungkin tidak betul karena juga harap dipertimbangkan juga bahwa go kita gitu ya ingin PhD Belanda itu juga harus menyelesaikan let's say jurnal internasional terus juga harus lulus juga dalam kurun-kurun tertentu jangan sampai terbengkalai dan jangan sampai nanti kayak kena sidang no or no go-nya lebih mentingin kerjaannya biasanya takutnya gitu setelah dengan pengalaman Mas Aris nih apa namanya berkaitan dengan umur mungkin teman-teman Mas Aris juga pas ada saat menjalankan PhD juga apakah ada yang lebih senior ini memang ada yang tanya nih apakah ada batas usia nih ketika melakukan PhD gimana mungkin kalau PhD-nya mandiri artinya memang dana sendiri ataupun by project ya dari kampus yang bersangkutan mereka buka lawangan PhD nah itu mungkin masing-masing punya ketentuan biasanya gitu tapi kalau untuk kasus saya waktu itu RPDP minimal maksimal 40 tahun waktu itu untuk S3 sehingga waktu itu saya umur 36 waktu apply dan masih masuk tapi saya kurang tahu mungkin sekarang ada update terbaru dari masing-masing penyedia beasiswa apakah usia menjadi patokan atau standar yang harus penuhnya atau tidak mungkin bisa dicek di masing-masing sekolah provider-nya aduh kalau tadi katanya mas 36 mudah-mudahan saya juga nih karena saya tahun ini juga 36 mudah-mudahan ya bisa ya oke coba aku akan scroll lagi ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya tunggu sebentar ya mas ya oke mas kalau menurut mas juga dan pengalaman mas bagaimana cara menciptakan relasi yang baik dengan profesor gitu kan pada saat master degree sehingga proses aplikasi PSB jadi lebih smooth karena kan tadi mas memang bilang sudah punya kedekatan ataupun hubungan nah itu hubungan yang seperti apa nih apakah kasarnya kayak temen gitu kan ya apakah yang istilahnya tiap minggu undang makan malam atau seperti apa karena terus terangkan di Belanda juga apa ya istilahnya memang kita bebas berteman jadi kita boleh berteman dengan siapa saja tapi sebenarnya dengan ada rules-rules tertentu nah pengalaman ini seperti apa mungkin membangun kedekatan baik itu sebelum maupun selama PSB kita dengan promoter atau jalan-promoter kita memang kalau di Belanda tidak seperti yang kita bayangkan harus dekat secara personal gitu ya apa artinya artinya memang kedekatan itu lebih dibangun kepada misalkan penyelesaian target-target yang disampaikan dari promoter ke kita kemudian kalau yang sebelum jadi promoter mungkin bagaimana kita sebelumnya pernah berinteraksi dengan apa namanya beliau itu salam promoter untuk tadi itu kembali ke target-target yang dia tetapkan di apa namanya di apa namanya di kampus kita itu nah misalkan kalau saya mungkin punya prinsip apa namanya ketika kita ditargetkan misalkan 50 maka kita buatkan 50 plus nah itu mungkin salah satu yang bisa apa namanya membuat promoter kita itu lebih senang karena misalkan oh iya dia mengerjakan lebih dari target yang saya minta misalkan di meeting saat hari itu saya diminta misalkan mengerjakan menyelesaikan satu draft tetapi pas meeting saya menyampaikan oke udah pertama udah oke saya punya setengah draft lagi draft kasar untuk paper selanjutnya misalkan seperti itu nah itu hal-hal seperti itu yang justru membangun kedekatannya lebih lebih baik ya ketika kita misalkan mengajukan ini lebih cepat prosesnya mungkin itu kedekatannya jadi secara prestasi dan juga secara kesiapan dalam artinya jangan sampai istilahnya ditanya mana nih gitu eh gak ada jadi orang juga agak sedikit memikirkan sebelah mata tapi ketika mana nih dikasih satu hey saya masih ada lagi jadi orang-orang melihat orang mempunyai apa namanya potensi atau mempunyai ambisi yang sempat ya kemudian terjawab pertanyaan selanjutnya sebelum kita memasuki akhir acara juga dan mungkin juga nanti akan ada tip and trick dari Mas Aris saya akan memilih satu pertanyaan lain yaitu adalah oke speaking of English ini akan back to basic lagi nih Mas sebelum Mas menjalankan PhD kalau misalnya kita mau daftar S1 S2 itu memang ada persyaratan IELTS ataupun TOOL ya nah waktu Mas menjalankan PhD ini bagaimana dengan persyaratan-persyaratan kemampuan data Inggris tersebut Mas apakah Mas mengambil lagi IELTS-nya atau Mas juga menjalankan test TOOL bagaimana maka ini mungkin yang menarik ya karena bahasa Inggris merupakan syarat-syarat utama ya inggris profisiensi baik itu misalkan TOOL ataupun IELTS-nya Alhamdulillah waktu saya apply basis itu dari Pemprov Jawa Barat punya program namanya 300 Doktor Jawa Barat tapi memang bukan untuk membiayai basis full-nya tapi membiayai persiapan-persiapannya misalkan Inggris for academic purposes-nya selama 3 bulan disiapkan kemudian tes-nya 1 kali disiapkan juga nah dari situ termasuk penyiapan proposal ya jadi semacam training penyiapan proposal juga Alhamdulillah karena saya ISN di Jawa Barat juga maka saya berkesempatan untuk mengikuti program tersebut dan Inggris for academic purposes-nya 3 bulan selesai Alhamdulillah bisa selesai sama dengan tes dan rata-rata minimal 6,5 untuk IELTS dengan minimal band masing-masing 6 kalau saya tidak salah tapi lagi-lagi kembali ke jurusan yang akan dituju dan kampus yang akan dituju ada beberapa jurusan sosial dan lain-lain itu lebih tinggi dibanding 6,5 IELTS lagi-lagi kita harus cross-check ke perseratan yang diinginkan oleh kampus yang dituju mungkin itu Mas Malu juga terjawab bagi seluruh penanya yang tadi ada hubungan dengan kemampuan bahasa Inggris baik IELTS ataupun Tufel jadi harap cek kembali ke universitas yang ingin dituju serta field yang ingin dituju oke Mas Arief last but not least kira-kira ada tips ataupun hal-hal yang ingin disampaikan kepada para calon-calon peneliti yang mungkin akan segera berencana sekarang untuk melakukan S3 di Belanda atau mungkin yang sudah siap dan juga sudah mendapatkan LOE silahkan Mas ada tips and trick di kesempatan pagi hari ini ya mungkin sebagai menutup mungkin dua hal yang mungkin saya bisa share berdasarkan pengalaman saya yang pertama itu persiapkan sedini mungkin selain draft proposal ya tentunya kemudian draft-draft topik-topik paper yang akan kita siapkan untuk masa PSU selama empat tahun tersebut kemudian yang kedua jika di tengah jalan memang ketemu kendaraan yang seperti tadi disampaikan ya gak bisa tidur sekarang-jahat karena paper yang gak accepted-accepted nih udah lama segala macam itu maka ya mungkin kita bisa meyakinkan diri sendiri gitu ya bahwa insya Allah kita bisa dengan diskusi dengan promotor atau di luar tim supervisory kita diskusi ini gimana selesai-selesai kenapa gak bisa jadi kuncinya ada dua mungkin yang pertama persiapan dan yang kedua mungkin komunikasi yang seluas-luasnya dengan partner kita dengan teman-teman kolega kita di kampus yang lain dan seterusnya mungkin itu bisa memberikan apa namanya insight yang baru buat kita untuk menerisakan masalah-masalah selama menjalankan PSU mungkin itu mas murid terima kasih banyak mas Aris sudah menyampaikan tips and tricks yang juga menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman yang sudah hadir di sini ini tadi juga aku lupa belum menanya secara personal apakah mas Aris berkenan untuk membagikan LinkedIn atau mungkin platform social media yang ingin di-share tapi kalau misalnya mas Aris memberikan gak apa-apa tapi kalau misalnya mas Aris mau bagikan silahkan ya mungkin saya kirim via apa nih mas boleh via chat via chat ya mungkin saya kirim email aja ya mungkin ada teman-teman yang mungkin tertarik untuk berdiskusi lebih lanjut mungkin saya kirimkan link emailnya ada juga mungkin di bawah papanan tadi tapi tidak tidak tersampaikan sebelumnya ya mas Aris juga sudah menyampaikan email dalam kolom chat teman-teman jadi terima kasih banyak sekali mas Aris ya sebelum kita berpisah nih bagi teman-teman yang sudah hari di sini rekan saya Dito juga akan memberikan informasi mengenai PhD recruitment ya dan sebentar lagi teman saya Dito akan menuju ke slide academic transfer jadi Molly ingin sekali memberikan informasi ini kenapa? karena acara pada tanggal 29 Oktober 2021 yang akan diadakan secara virtual PhD recruitment ya jadi bagi teman-teman yang ingin sekali bertemu langsung dengan para calon promotor supervisor atau kut rekruter sangat dipersilahkan langsung daftar ke www.academytransfer.com slash events ya nah tapi sebelumnya ini kalau teman-teman ngerasa aku kayaknya nggak cocok atau apa ya kira-kira penelitian yang ada silakan juga cari-cari langsung di akademiktransfer.com ya field-field apa yang tersedia jadi langsung saja masukkan field-nya search ya di kolom search tinggal klik button search-nya nanti akan ada kesempatan-kesempatan atau field-field apa saja yang tersedia yang ada di job posting academic transfer selanjutnya nih Gita juga akan memberikan informasi tentang apa namanya slide PhD recruitment silahkan Gita oke nah ini merupakan slide PhD recruitment ini acara yang dinantikan teman-teman karena tahun kemarin kita memang tidak mengadakan acara ini tidak mengorganis acara ini tapi pada tahun ini kembali PhD recruitment Indonesia edition akan hadir secara virtual di tanggal 29 Oktober ya saya ingin mendorong mensupport teman-teman untuk tidak hanya mendaktar personal detail saja tapi tolong juga persiapkan proposalnya sesuai yang sudah tadi Mas Ari sampaikan tipsnya sudah disampaikan juga jadi teman-teman juga bisa langsung mensubmit proposalnya melalui acara tersebut kenapa? karena melalui acara PhD recruitment tahun ini teman-teman nanti akan mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan apa namanya calon promotor supervisor ataupun recruiter dari universitas yang ada siapa tahu kesempatan pada tahun ini teman-teman bisa ke Belanda dan melanjutkan PhD-nya itu saja informasi dari saya sekali lagi terima kasih banyak terima kasih kepada Dita yang sudah hadir disini serafir tolong membantu saya pada kesempatan kali ini untuk email dari Pak Ari sudah ada di kolom chat ini akan aku langsung copy paste tunggu sebentar dan saya akan masukkan kepada everyone there you go ariata.edu at gmail.com bagi teman-teman yang ingin terima kasih kepada Mas Ari terima kasih kepada teman-teman yang hadir disini dan besok kami akan kembali lagi dengan PhD in the Netherlands online series yang ketiga episode yang ketiga jamnya sama 10.30 sampai 11.30 dan besok Mas Yogi akan berbagi cerita tentang tahun pertama PhD di Belanda kalau tadi Mas Ari sudah memberikan apa namanya insightful information dari awal sampai akhir karena Mas Ari juga sudah selesai tapi untuk khusus Mas Yogi besok kita akan bahas persiapan Mas Yogi dan juga perjalanan di tahun yang pertama seperti apa karena Mas Yogi juga baru saja memulai PhD di Belanda saya Molly pamit Dita juga pamit Mas Ari juga pamit salam sehat selalu buat semuanya selalu jaga kesehatan sampai bertemu lagi besok Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat pagi terima kasih